Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Juni 2022 sebesar 127,31 poin atau turun sekitar 3,18 persen dari bulan sebelumnya. Hal ini disebabkan indeks harga yang diterima petani menurun dibandingkan indeks harga yang dibayar petani yang mengalami kenaikan. Nilai tukar petani Provinsi Jambi pada bulan Juni 2022 tercatat di Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mengalami penurunan 3,18 persen atau sebesar 127,31 poin. Dibandingkan nilai tukar petani di bulan Mei 2022 yaitu sebesar 131,50 poin. Penurunan NTP pada Mei 2022 disebabkan oleh indeks harga yang diterima petani turun sebesar 1,79 persen dibandingkan dengan indeks harga yang dibayar petani mengalami kenaikan 1,44 persen. Penurunan nilai tukar petani Mei 2022 dipengaruhi oleh turunnya nilai tukar petani di 4 subsektor pertanian. Empat sektor tersebut yaitu tanaman pangan, pertanakan, tanaman perkebunan rakyat sebesar, dan perikanan. Sementara itu subsektor horticultura mengalami kenaikan. Perkembangan nilai tukar petani di Sumatera, provinsi yang mengalami penurunan adalah Jambi, Aceh, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, dan Lampung. Kemudian provinsi yang mengalami kenaikan yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Riau. Sementara nilai tukar petani secara nasional naik sebesar 0,52 persen. Iqbal Cek TV melaporkan.